Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Surya Rakyat kali ini aku akan mencoba memperlihatkan sepatu sepatu flat power flat power RP dari Indonesia mendunia flat power official twitternya flat power RP instagramnya flat power official youtube flat power bit tv made ini Indonesia rakyat apakah ini seperti biasa kardusnya menciri kaskan flat power kardusnya kayak gini ini ukuran 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 panjang kaki jadi kalau macam-macam ini ukurannya kalau panjang kakinya berapa contoh nomornya 40 berarti panjang kakinya 7 kayak gitu i26 kayak gitu kalau contoh 40 berarti panjang kakinya 26 ya kurang lebih kayak gitu kali ini kita akan membahas rakyat flat power panjang kakinya 27,5 9,5 8,5 kita coba lihat seperti biasa ada kita tutup kertasnya harganya berapa harganya 339 ribu rupiah pawon emas 6 navi oranye weight 43 maden Indonesia ini kalau di pasaran sekitar harga 339 kalau panjangnya beda-beda ada yang jual 340 330 bahkan ada yang ngejual 320 310 tergantung tokonya beda-beda toko beda harga bahkan bisa lebih dari panjang itu pun bisa beda-beda ini sepatunya kita keluarin dulu biar enak ada ini ya buat pengeringnya biar tetap kering enggak berjamur bentuknya kayak gini kalau dari samping kayak gini ini bahannya enak bentuk ini ditekuk juga kuat oh masih ada kertasnya kertasnya ambil dulu biar lentur nah lentur ya lentur seperti biasa karetnya kalau di lapangan bunyi cicit-cicit gitu satu lembar enggak potong-potong enak nih bentuknya kayak gini mantep bunyi cicit gitu kesep tebal keras keras belakangnya tapi lentur ringan lentur empuk terus kalau amparnya bisa dicopot eh enggak bisa dicopot kalau flypower enggak bisa kalau flypower enggak bisa dicopot amparnya atau damparnya itu itu 43 27,5 9,5 8,5 enak ya kalem warnanya rentur kalem enak enak dipakai nyaman harganya relatif murah sangat berkualitas awet cara perawatan sepatu kalau bisa jangan dicuci dilapaikan ebo kecuali kalau udah kotor banget udah berapa kali baru dicuci cuman jangan direndam dicuci langsung aja bersih bersih pakai sikat basah jangan terlalu jangan direndam kecuali dalamnya kotor dalamnya damparnya diambil aja cuci angin angin awet misalnya cukup sekian mungkin video dari saya semoga bermanfaat bila tawid halid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih